Teriakan emak-emak membahana di TKP kasus Subang hari ini, Kamis, 2 November 2023. Warga histeris kala tersangka pembunuhan ibu dan anak itu melakoni adegan demi adegan prarekonstruksi. Terutama saat adegan Danu dan para tersangka yang diperankan pemeran pengganti melakukan adegan mengangkat jenazah korban, Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu. Hal ayak dibuat terkejut saat mengetahui bagaimana caranya Tuti dan Amalia diangkut ke dalam mobil Alfar pada 18 Agustus 2021 lalu. Karenanya saat para tersangka melakoni adegan tersebut, warga yang mayoritas adalah ibu-ibu pun berteriak kencang. Dalam adegan yang dilakoni tersangka sekira pukul 15.45 WIB, terlihat pemeran pengganti Yosef dan Abi berada di belakang garasi. Pun dengan Danu yang menunggu di belakang mobil Alfar. Ternyata di momen tersebut penyidik sedang mereka adegan para tersangka membawa jenazah Tuti Soehartini. Melihat adegan tersebut, warga serta para YouTuber pun berteriak. Mereka terkejut dengan cara para tersangka membawa korban. Dalam adegan tersebut, tiga tersangka yakni Yosef, Abi, dan Danu menyeret jenazah Tuti. Di prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Melihat jelas adegan tersebut, warga kembali histeris. Mereka ingin agar semua tersangka ditahan penyidik. Seperti diketahui hingga saat ini, baru dua tersangka yakni Danu dan Yosef yang ditahan. Sementara Mimin, Arigi, dan Abi masih bebas kendati berstatus tersangka. Selanjutnya, emak-emak kembali antusias tatkala pemeran pengganti berjalan di TKP. Di momen tersebut, terlihat pemeran pengganti Yosef sedang membopong manekin. Sosok yang sedang dibopong Yosef itu ternyata jenazah Amalia Mustika Ratu alias Amel. Melihat jelas pemeran Yosef sendirian membawa jenazah Amel, masyarakat kembali berteriak kencang. Dalam adegan tersebut juga terlihat momen saat Yosef sendiri yang membawa jenazah Amel dan meletakkannya ke bagasi mobil Alphard. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!